8 serangan balik Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Avdevka gagal total dalam 24 jam terakhir. Unit kelompok pasukan SENS Rusia menyerang area konsentrasi prajurit dan perangkat keras Brigade Pertahanan Teritorial ke-107 dekat Tonenkoe, Republik Rakyat Donetsk. 8 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Serangan Udara AFU ke-24, ke-47, ke-59, ke-3, dan ke-78 dari AFU telah berhasil dipukul mundur di dekat Novgorodzkoe, Novobahmutovka, Berdici, Semyonovka, dan Orlovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian Ukraina mencapai 410 tentara, 3 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 Bradley Yave buatan as, 9 kendaraan bermotor, 1 Huitzer D-30, dan 1 stasiun radar antibateraian TPK-36. Terima kasih telah menonton! Angkatan Bersenjata Ukraina melansir terjadi 76 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Secara total, Rusia meluncurkan 16 rudal dan 130 serangan udara yang dilakukan. 65 serangan dari sistem salvo roket. 14 Maret malam, Rusia menyerang Ukraina menggunakan 27 kendaraan udara tak berawak jenis, Syahed. Semua drone penyerang dihancurkan kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina. Angkatan Udara Ukraina juga menyerang 4 area personel Rusia terkonsentrasi. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Maret, melansir Rusia kehilangan total 428.420 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 580 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.758 tank, 12.949 kendaraan tempur lapis baja, 13.993 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.580 sistem artileri, 10.017 sistem peluncuran roket ganda, 717 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.254 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.